Intro Kenalin guys, Oki, anak metal Tapi gak sejati Main musiknya bukan gak jago-jago amat Tapi emang gak jago sama sekali Hahaha Gitar mulu Kenapa, A? Ini mana? Cepat kanan Enggak kan? Cepat, cepat Gitar mulu ya Cepat Bener banget, Ki Mending beli makan sono deh Main gitarnya ntar aja Belajar dulu Lah lah Itu ngeliatin radio munisap emu pengkitu, Oki Ih, apaan nih? Ini apaan, Kang? Oh, ini radio kayu nih Bagus banget, Kang Saya boleh liat gak, Kang? Boleh, boleh, boleh Wah, ini vintage banget, Kang Saya rock and roll, Kang Gak bisa main gitar Oke Saya mau berubah laluan aja deh Menjadi vintage Boleh gak, Kang? Oke Yuk, kita main aja ke workshop kita yuk Boleh, siap Siap Yuk Kang Bentar, Kang Biar makin vintage Saya akan dibuat judul aja, Kang Oke Oh, jadi sekarang Oki berubah jadi anak vintage, guys Katanya sih terinspirasi sama radio kayu ini Yap, radio kayu vintage yang dikenal dengan sebutan Weber Instrument Indonesia Radio adalah salah satu media yang gak akan pernah ditinggalkan oleh pendengarnya ya, guys Untuk itu, memproduksi radio multimedia masih jadi peluang usaha yang bagus Pokoknya mah, benda anti-mati gaya deh Terutama saat berkendara mobil Betul tidak? Ide pembuatan radio kayu digagas Kang Helmi dari September tahun 2018, guys Ada model gede Pang Rango, Gunung Padang, Cianjur, Hafiz, Cipendawa, Cipanas, Cibodas, dan 8 model lainnya Penamaan desain radio sesuai dengan daerah yang ada di Cianjur Really, really out of the box Selain bertujuan untuk unjuk gigi dengan karya yang positif Juga sebagai lambang kebanggaan atas daerah-daerah di Cianjur Keren bingit ya, guys Tampilannya juga elegan Harganya dari 800 ribuan hingga jutaan Udah bisa punya radio dengan cita rasa seni yang luar biasa berkelas Nih, kita akan melihat proses awal Yaitu pemotongan kayu sesuai desain yang sudah ditentukan Kayu yang dipilih juga gak sembarangan ya Dari perpaduan kayu jati dan kayu jati Belanda, guys Tau sendiri kan ya, keunggulan kayu jati, kayu anti rayap Jadi radio ini dijamin awet Ukurannya juga beragam ya, guys Ada yang kecil, medium, dan besar banget Untuk itu pemotongan harus presisi Dan mengikuti serat kayu Biar radionya nantip punya aksen yang khas Ini sih kita serahkan ke ahlinya Kang Andi, bagian perkayuan Setelah kayu selesai dipotong Sesuai desain yang akan dibuat Kita rakit seperti ini ya, guys Direkatkan dengan lem Dan dirapikan Ini baru setengah jadi Sekarang kita menuju step berikutnya Yaitu membuat printed circuit board Alias PCB Yang merupakan otak dari radio Iya, guys Semua elemen radio kayu ini Dibikin sendiri ya Dengan desain digital Lalu diprint di atas board Ini sebagai antisipasi Ketika ada kerusakan Tim Kang Helmy bisa segera memperbaikinya Selanjutnya Pasang semua elemen kelistrikan Menggunakan solder Hati-hati Ini panas Setelah badan radio siap PCB juga siap Tinggal kita rakit Pastikan radio ini bisa nyala Makanya Kudu dites dulu sama ahlinya Yaitu Kang Iwan bagian elektro Radio kayu ini finishingnya Gak pake furnish ya, guys Cukup pake wax Hal ini bertujuan Agar warna kayu bisa berevolusi Makin berumur Kayu akan terlihat semakin berwarna Kalo pake furnish Dihawatirkan warnanya abadi Wax ini juga membantu Untuk menutup pori-pori kayu Agar selat kayu lebih timbul Dan radio tambah glowing Emang kulit aja yang bisa glowing, guys Hahaha Nah, kelar juga akhirnya, guys Pesanan Oki Radio kayu dengan model Gunung Padang Yuk, kita tes frekuensi dan suara dulu Wah, suaranya aja bener ya, guys Ya udah, Gi Bawa pulang radionya, Ki Sub indo by broth3rmax